Butuh informasi ini, kami juga mengajak Bapak Ibu dosen untuk ikut mendengarkan dan menonton podcast ini juga. Jadi jika nanti ada teman-teman mahasiswa yang bertanya soal biasiswa, tidak mungkin masih tidak familiar dengan teman-teman di Biro 4, Biro 3, bisa juga bertanya ke Bapak Ibu dosennya. Nah untuk edisi pertama ini, nanti saya, Anak Ibitasari dari Biro 4, dibantu Pak Wiwit, Pak Sangudi Wijaya, atau teman-teman biasa mungkin sudah sering ketemu, dulu di admisi ya Pak ya? Ya. Pernah di admisi juga, sekarang kebetulan di Biro 3, kebagian untuk mengurusin biasiswa dan yang lainnya juga. Nanti Pak Wiwit akan kasih banyak informasi soal biasiswa, apa saja biasiswanya di KDW, kemudian gimana cara ngajuinnya, dan hal-hal lain yang terkait dengan biasiswa. Nah mungkin untuk awalnya, sekilas saja, untuk ada biasiswa apa saja sih di UKDW itu sebenarnya banyak ya Pak Ibit ya? Banyak sekali. Nah mungkin teman-teman biasiswa juga sebenarnya bisa tahu juga, ada di website juga ada informasinya ya Pak ya. Terus kalau setiap semester juga dari IG, Medsos yang dikeluar Biro 4 juga sering kasih update, untuk misalkan kalau pas ada pembukaan pengajuan aplikasi, atau pas ada pengumuman hasil seleksi, seperti itu, jadi teman-teman sebenarnya bisa pantau terus aja di Medsosnya UKDW, kalau misalkan pas ke kampus, kebetulan saat ini juga lagi pandemi ya mungkin sangat kadang-kadang aja ke kampus, itu bisa juga sih masih terbuka Biro 4, Biro 3 untuk ditanya soal biasiswa, soal informasi lain, seperti itu. Nah di kesempatan kali ini, nanti terbuka untuk mahasiswa yang mau bertanya soal apapun terkait biasiswa dulu ya, nanti kalau pertanyaan yang lain kita bisa sesuaikan dengan podcast-podcast berikutnya yang akan mengambil topik yang lain juga. Nah saat ini kita, kalau semester ini berarti semester genap ya Pak Ibit ya? Semester genap 2020-2021, memang untuk biasiswa yang bisa digunakan di semester genap, proses pengajuan sudah selesai ya Pak ya saat ini? Ya masih ada beberapa yang proses. Masih ada beberapa yang proses, tapi beberapa juga sudah selesai, jadi untuk saat ini memang prosesnya biasiswa untuk semester genap 2020-2021, ada yang masih proses, ada yang sudah ke tahap selanjutnya mungkin seleksi ya Pak ya, seleksi administrasi dan sebagainya. Nah sekarang, pastinya penasaran ya apa aja sih biasiswanya yang masih ada? Ada nggak sih biasiswa, kalau saya lihat sih di website ataupun saya lihat di medsos kita itu sebenarnya banyak banget, ada biasiswa diperuntukkan untuk mahasiswa baru, terus ada lagi biasiswa, sebutannya kalau Biro 3 bilangnya ongoing ya Pak ya? Biasiswa ongoing itu biasiswa yang diperuntukkan bagi teman-teman mahasiswa yang udah nggak masuk di kategori mahasiswa baru lagi ya, jadi udah kuliah, udah berjalan, sudah berkuliah di UKDW seperti itu. Jenisnya apa aja, itu ada, setahu saya tuh ada banyak, dari Mitra, Sino, ada GKJ juga ada, kemudian ada yang kita kerjasama dengan Medcom, itu OSC juga ada, ada biasiswa Talenta, ada biasiswa juga yang hasil kerjasama kita dengan Mitra luar negeri, itu contohnya dari biasiswa Scranton, itu dari Korea, juga yang paling baru itu biasiswa United Board itu dari United Board itu dia kantornya ada di Hongkong dan US seperti itu. Nah untuk detailnya, makanya saya mengundang Pak Wiwit untuk bicara soal itu biasiswa-biasiswa yang sudah saya sebutkan tadi. Pak Wiwit mau kenalan dulu sama teman-teman, mungkin ada yang belum kenal tapi saya udah pada kenal ya. Iya oke, baik terima kasih baik, selamat pagi rekan-akan mahasiswa, Salam sehat untuk teman-teman semua, ya ini suatu kehormatan buat kami di Biro 3 atau Biro Kemahasiswaan Alumni dan Pengembangan Karir, di mana salah satu tugas kami adalah memberikan layanan kepada mahasiswa terkhusus untuk biasiswa maupun pinjaman registrasi. Nah, apa saja biasiswa dan pinjaman registrasi tadi yang bisa teman-teman mahasiswa peroleh selama kuliah di UKDW, nanti saya akan cerita panjang kali lebar kali tinggi ya, maka teman-teman bisa apa namanya, mendapatkan info yang langsung dari sumbernya. Baik, jadi oke, mungkin saya ulangi, memperkenalkan diri, saya biasa dipanggil Pak Wiwit dari bagian layanan mahasiswa di Biro 3 atau Biro Kemahasiswaan Alumni dan Pengembangan Karir di UKDW. Nah, di Wisi Layanan Mahasiswa ini kami membuka layanan atau melayani untuk beberapa macam kegiatan. Yang pertama, kami melayani untuk pengajuan biasiswa dan pinjaman. Kemudian yang kedua, juga kami melayani untuk teman-teman yang mengajukan pinjaman, tetapi bukan dari UKDW, seperti dari pemerintah misalnya, atau lembaga perusahaan maupun dari dalam maupun dari luar negeri. Termasuk juga pengelolaannya selama mereka kuliah dan sampai selesai, lalu kami juga bertahun-tahun melaporkan kepada lembaga tersebut. Layanan yang lain juga kami menyediakan pelayanan untuk peminjaman toga, untuk wisuda, salah satunya itu. Nah, tetapi pagi ini saya akan fokus saja dulu untuk yang layanan biasiswa dan pinjaman registrasi. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Iit, Biro 3 khusus menangani biasiswa yang, atau bagi mereka yang sudah tercatat sebagai mahasiswa di UKDW, atau kami nyebutnya on-going. Contoh, ketika Anda sudah keterima kemudian kuliah di salah satu program studio atau prodi yang ada di UKDW, lalu Anda berminat mengajukan biasiswa, nah, disitulah nanti Anda akan berinteraksi dengan kami. Apa saja biasiswa yang bisa Anda akses atau Anda peroleh selama Anda kuliah di UKDW? Nah, ini cukup banyak. Dan, apa, kalau boleh saya sedikit sharing bahwa khusus di masa-masa pandemi ini, ternyata UKDW banyak diberi berkat oleh Tuhan melalui beberapa lembaga donor maupun perorangan. Mereka menyalurkan bantuan berupa finansial kepada kami, yang nantinya kami akan salurkan itu kepada rekan-rekan mahasiswa yang membutuhkan, terkhusus bagi mereka yang terdampak COVID-19. Biasiswa-biasiswa ini besarannya beragam, termasuk prosedurnya juga beragam. Tetapi, intinya sama adalah biasiswa atau pinjaman itu bertujuan untuk meringankan beban pembayaran SPP di tiap semester, atau semester tertentu, di mana rekan-rekan mahasiswa mengajukan biasiswa atau pinjaman tadi. Nah, biasiswa yang pertama, ini saya langsung kasih Mbak Yid ya. Biasiswa yang pertama adalah biasiswa terkait, apa namanya, untuk kebutuhan dulu. Biasiswa-kebutuhan ini adalah biasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang sudah masuk di semester 3 ke atas. Jadi mohon maaf untuk mereka atau teman-teman mahasiswa yang baru, baru semester 1 atau 2, belum bisa mengajukan biasiswa itu. Nah, biasiswa kebutuhan ini kami tujukan bagi mereka yang memang secara finansial memang kesulitan melakukan pembayaran untuk SPP-nya di semester yang akan berjalan, di semester yang akan datang. Nah, lalu yang kedua, ada juga biasiswa prestasi akademik. Nah, prestasi akademik ini lebih kepada yang namanya IPK. Jadi, ini teman-teman yang juga masuk ke semester 3 juga sudah bisa mengajukan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk biasiswa khusus bagi anak karyawan UKDW, baik itu staff di UKDW maupun para dosen. Nah, ini juga memang sebuah dukungan kepada mahasiswa khususnya dari anak karyawan untuk mereka tetap bisa berkuliah di UKDW dengan biaya yang sangat kompetitif. Lalu, masih ada lagi yang terakhir, kita nyebutnya sih pinjaman registrasi, tapi sebenarnya juga hampir mirip-mirip ya skemanya dengan biasiswa. Karena kalau pinjaman registrasi ini, bedanya dengan biasiswa adalah kalau pinjaman, ya dari kata pinjaman itu sudah jelas bahwa di situ ada semacam tanggung jawab di mana yang meminjam harus mengembalikan ke UKDW. Nah, skema pengembalian ini kami atur bisa dicicil maupun dilunasi langsung dalam semester yang berjalan. Jadi, misalnya di semester genap ini Anda mengajukan pinjaman untuk membayar atau menutup biaya kuliah SPP Anda 5 juta begitu. Nah, maka kami berikan waktu selama 5 bulan ke depan untuk melunasi dengan cara mengangsur atau langsung dibayar lunas. Pinjaman ini tanpa bunga, jadi kami bukan bank, kami juga bukan riba, tengkulak dan seperti itu walaupun wajah saya mungkin kalem. Wajah saya kalem begitu, tapi kalau marah ya tetap smile gitu ya. Nah, itu kami memberikan pinjaman ini betul-betul murni tanpa bunga. Dan teman-teman untuk mengembalikan juga boleh dengan cara mengangsur ya. Nah, kalau Bihasiswa bedanya adalah Bihasiswa kami berikan lepas, putus. Jadi, ketika kami berikan itu ya oke. Misalnya Bihasiswa prestasi akademik di tiap rodi, kami akan pilih 3 orang ranking tertinggi IPK-nya. Jadi, IPK dengan ranking tertinggi di tiap rodi pada satu semester tertentu, itu kami pilih, nah kami berikan Bihasiswa kepada 3 orang ini dengan IPK tertinggi tadi. Nah, mereka yang memperoleh Bihasiswa prestasi akademik tidak wajib mengembalikan. Demikian juga Bihasiswa yang lain, karena namanya Bihasiswa ya. Jadi, ini memang seperti kompetisi begitu. Anda berhak mendapatkan reward. Lalu, Bihasiswa yang selanjutnya adalah Bihasiswa yang kebetulan diadakan di semester ini, yaitu bantuan dari United Board. Berupa Bihasiswa untuk subsidi pemotongan fixed cost atau biaya tetap. Komponen kuliah di UKDW itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, kemudian biaya variable atau SKS, kemudian biaya lain-lain ini termasuk asuransi kesehatan, lalu apa namanya untuk layanan internet, kegiatan kemasuan, dan sebagainya. Itu tiga komponen utamanya di situ. Nah, Bihasiswa United Board tadi digunakan untuk memotong atau memberi subsidi untuk biaya fixed cost-nya. Nah, Bihasiswa-Bihasiswa tadi, apa namanya, tidak kami berikan tunai. Jadi, langsung digunakan memotong. Misalnya, Bihasiswa kebutuhan tadi dapat 1 juta, makanya itu kita langsung berikan untuk memotong uang kuliahnya, SPP-nya atau fixed cost-nya tadi. Lalu, tahun ini juga kami mendapat bantuan dari rekan-rekan alumni maupun mereka yang punya, apa namanya, kerinduan untuk membantu adik-adik mahasiswa yang masih kuliah namun kesulitan pendanaan. Ada satu skema baru namanya Bihasiswa Filia. Bihasiswa Filia ini khusus bagi mereka angkatan 2016 dan 2017 yang sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Nah, tetapi, apa namanya, mohon maaf, Bihasiswa Filia ini tidak berlaku bagi teman-teman yang apa namanya, dari kedokteran. Jadi, ini memang mohon maaf, kami bukan menganaktirikan tidak, tetapi memang, mohon ini memang kami melihat ada kebutuhan dari teman-teman yang di prodi-prodi selain kedokteran, memang mereka sangat amat terdampak ya untuk COVID-19 ini, orang tua maupun walinya. Sehingga, ada kerinduan dari teman-teman alumni maupun, apa namanya, mereka yang digerakkan Tuhan untuk membantu adik-adik kelasnya untuk menggalang dana, dan kami berikan skema namanya Bihasiswa Filia. Itu dulu, Mbak Iyid, yang bisa saya sampaikan untuk Bihasiswa yang kami kelola di Biro 3. Sebenarnya masih banyak sih, nanti saya akan tambahkan kalau ada, apa namanya, sambil jalan ya, Pak. Sambil jalan, iya, begitu. Oke, teman-teman yang nonton, itu kalau mau bertanya, bisa langsung tulis di komennya ya, nanti saya bacakan. Ini sudah ada dua. Sebentar. Kita langsung, ngobrol santai aja, kita langsung ke diesel, diselipin pertanyaan, nggak apa ya, Pak Iyid, ya. Bukan teman-teman juga, ya. Ini ada dua yang saya catat, yang pertama dari Monica Christianda. Hai, Monica. Dia tanya, jadi yang baru masuk nggak ada biaya ya, Pak? Ini mungkin maksudnya, dia bertanyanya gini, jadi sepenangkapan dia, mungkin dengan adanya biaya siswa untuk mahasiswa baru, jadi anak-anak baru ini nggak ada biaya ya, Pak, gitu. Oh, oke. Ya, ini, ya sedikit, ini ya, apa namanya, apa namanya istilahnya. Ya, jadi kalau Biro 3, sekali lagi, apa namanya, kami sampaikan bahwa Biro 3 menangani biaya siswa bagi mereka yang sudah kuliah di UKDW. Kalau untuk yang mahasiswa baru, atau calon mahasiswa, lebih nanti ada di bagiannya admisi dan promosi. Tetapi oke, saya akan bantu jelaskan. Jadi pertanyaannya, kira-kira kalau dia kuliah, terus tidak perlu bayar sama sekali, begitu? Begitu mungkin ya, Pak. Jadi yang baru masuk, nggak ada biaya ya, Pak? Oke. Mungkin, Mas, kalau saya bisa jelaskan, nggak terus 100% tidak ada biaya ya, Pak, ya. Kalau dengan skema biasiswa ini, ya, Monica, ya. Bisa Pak Wibit lengkapi, Pak. Oke, coba saya menjelaskan. Tapi kalau nanti belum jelas, boleh ya, ditanggapi lagi ya. Siapa? Monica, ya? Monica Kristianda. Oke, baik. Monica, kalau untuk yang mahasiswa baru, memang ada skema yang berbeda. Satu contoh, ini yang juga kami kelola, kerjasama dengan teman-teman di unit admisi dan promosi, dan namanya Biasiswa OSC, Medkom. Dimana baru saja di minggu lalu, saya lupa hari Jumat, kalau nggak salah, itu baru saja diumumkan, mereka yang lolos seleksi, menjadi pemenang untuk kategori jalur S1 dan S2 yang akan kuliah di UKDW melalui jalur Biasiswa OSC Medkom tahun akademik 2021-2022. Jadi mulai nanti sekitar bulan Agustus ya, mereka akan kuliah. Nah, bagi mereka yang lolos seleksi Biasiswa OSC Medkom tadi, memang biaya kuliahnya ditanggung full oleh UKDW. Contoh misalnya, kemarin yang S1 itu kami buka untuk 8 program studi untuk yang OSC Medkom itu. Jadi ada program studi manajemen, akuntansi, arsitektur, desain produk, informatika, sistem informasi, lalu biologi, dan pendidikan bahasa Inggris. 8 program studi S1 ini menerima mahasiswa baru melalui jalur seleksi OSC Medkom. Nah, mereka yang lolos melalui jalur seleksi ini, selama 4 tahun kuliah akan bebas biaya kuliah dan uang gedung sama sekali, area 100% biayanya ditanggung oleh UKDW melalui skema Biasiswa OSC Medkom tadi. Nah, apa saja yang ditanggung? Nah, ini saya akan jelaskan. Silahkan disimak baik-baik ya. Jadi kalau Anda lolos misalnya lewat seleksi OSC Medkom tadi, yang pertama, uang gedung atau kalau di UKDW namanya dana pengembangan fasilitas pendidikan disingkat DPFP, itu free. Besarannya lumayan, sekitar 12-17 juta kalau tidak salah saya. Ya, itu free. Anda tidak perlu bayar. Kemudian SPP. SPP per prodi selama 4 tahun kuliah itu kira-kira rangenya antara 50-70 jutaan lah. Untuk 8 prodi tadi ya. Itu, SPP tadi atau biaya kuliah selama 8 semester tadi atau 4 tahun meliputi ya SPP tetap, SPP variable, dana kemah, atau keiyuran kemahasiswaan, kemudian layanan terintegrasi atau internet, asuransi kesehatan, bahkan sampai nanti ketika Anda KKN dan wisuda itu di cover full oleh biaya siswa ini. Tapi ingat, ada syaratnya. Yang pertama, Anda wajib selesai selama 4 tahun kuliah atau 8 semester. Yang kedua, tidak boleh cuti. Yang ketiga, apa namanya, kalau IPK-nya Anda kurang dari 3,25 maka Anda diberikan kesempatan satu semester berikutnya untuk memperbaiki, mengulang ya. Dengan catatan, IPK-nya harus minimal ya. Minimal 3,25. Andai kata, IPK-nya tidak sampai di angka 3,25 maka Anda diberikan dua pilihan. Pertama, biaya siswa dihentikan dan Anda melanjutkan kuliah di UKDW dengan biaya sendiri atau yang kedua, mengundurkan diri. Begitu. Nah, ini untuk yang jalur seleksi OSC. Biasiswa lain yang hampir sama juga dari kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Budayaan itu bersama UKDW dan namanya Biasiswa KIP Kuliah itu hampir sama dengan OSC. Hanya ini lembaga donornya ada dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan UKDW. Apa saja yang di cover juga hampir sama. Uang gedung, SPP selama 4 tahun ya. Kemudian malah dapat bonus yaitu subsidi biaya hidup Rp700.000 per bulan dari pemerintah. Itu nanti langsung masuk ke rekening Anda. Jadi selama kewajiban kuliah Anda juga 4 tahun atau 8 semester harus selesai. Lalu selama 4 tahun itu Anda setiap bulan akan diberikan bantuan atau subsidi biaya hidupnya sebesar Rp700.000 Tetapi tolong dicatat baik-baik Biasiswa KIP Kuliah ini hanya diberuntukkan bagi mereka yang punya satu kartu KIP sekolah yang kedua dia merupakan anggota atau orang tuanya merupakan atau statusnya adalah masuk di program keluarga harapan atau pemegang kartu menuju sejahtera atau yang terakhir dalam catatan database kementerian sosial nomor induk kependudukan atau NIK tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah artinya sebetulnya kalau dirangkum menjadi satu kesatuan kesimpulannya adalah untuk siapa Biasiswa KIP Kuliah ini Biasiswa KIP Kuliah ini diperuntukkan bagi lulusan SMA yang akan kuliah tetapi berasal dari golongan atau orang tua yang tidak mampu secara finansial nah UKD sudah cukup lama bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini kami diput untuk menjelenggarakan Biasiswa KIP Kuliah ini kalau dulu di tahun 2019 dan sebelumnya sebetulnya masih bidik misi Biasiswa bidik misi tapi mulai tahun 2020 kemarin berganti nama menjadi Biasiswa KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini juga satu program yang apa namanya terintegrasi dengan KIP sekolah kalau KIP sekolah untuk mereka yang SMA kalau KIP kuliah bagi mereka yang akan kuliah di perguruan tinggi begitu itu Monica mungkin bisa membantu kalau masih kurang silahkan boleh ditanggapi lagi berarti Pak yang dari saya kalau yang OSC itu kan prosesnya berarti dimulai ketika teman-teman belum jadi mahasiswa UPADIRA ya Pak masih SMA atau sudah lulus SMA setahun sebelumnya masih SMA atau sudah lulus SMA satu tahun sebelumnya dan akan kuliah itu mengikuti proses seleksi yang memang dikelola oleh Medcom ya Pak dikelola oleh Medcom terus nantinya ketika sudah diseleksi dan didapatkan info kalau kalian dapat beasiswa OSC itu saat proses dengan Medcom itu nanti akan seperti disuruh memilih universitas mana yang kalian inginkan gitu ya Pak ya nah itu ada pilihan beberapa universitas yang menjadi mitra Medcom untuk kalian berkuliah salah satunya adalah UKDW jadi kalian bisa ketika dapat opsi mau kuliah di mana nih mau ikut ikut program beasiswa OSC terus pilih misalnya mau di UKDW bisa memilih universitas kisah wacana UKDW dan kemudian mengikuti proses seleksi yang dikelola oleh Medcom nah kalau misalkan beasiswa OSC ini saya rangkum lagi ya proses dimulai ketika kalian masih belum masuk kuliah kemudian apa yang kalian dapatkan adalah bantuan beasiswa 100% ya Pak full apa aja yang di cover tadi udah Pak WI ceritain jadi kalau Monica bilang tadi kalau mahasiswa baru berarti dia tidak mengeluarkan biaya sekali ya Pak Bu gitu kalau kalian menjadi penerima beasiswa semacam OSC ya jelas kalian tidak akan mengeluarkan biaya apapun ya Pak untuk kuliah di UKDW tapi memang itu prosesnya harus dimulai sebelum kalian mendaftar di UKDW jangan jadi pemahaman nanti ketika udah kedaftar baru aku mau daftar buat OSC Pak gitu ya nanti kalian salah paham jadi harus proses OSC dulu baru mendaftar mengikuti proses pendaftaran di UKDW kalau yang KIP ini juga begitu ya Pak sebelum mereka mendaftar ke UKDW sudah harus punya label penerima beasiswa KIP dulu ya betul jadi persyaratan untuk yang mengajukan beasiswa KIP kuliah tadi pertama dia mempunyai kartu KIP sekolah ketika dia SMA atau SMK kemarin yang kedua orang tuanya termasuk dalam program keluarga harapan atau termasuk penerima bantuan sosial atau Bansos ya atau dia apa namanya punya kartu menuju zahtera atau KMS atau nomor kependudukannya yang biasanya ada di kartu keluarga itu atau di KTP kalau sudah punya KTP NIK nya itu terdaftar atau terdata pada database kemenirian sosial sebagai penerima Bansos Maka nanti akan ada verifikasi karena untuk program beasiswa KIP kuliah ini melibatkan atau integrasi dari beberapa lembaga yang jelas selain universitas ada juga pemerintah dalam hal ini kemen dikebut dan dinas sosial atau departemen sosial disana data ini akan diverifikasi dan divalidasi sehingga tujuannya adalah yang menerima beasiswa KIP kuliah adalah memang betul-betul mereka yang berasal dari golongan tidak mampu dengan kriteria tadi menerima PKH KMS bahan sos dan sebagainya tadi itu dan punya prestasi akademik yang bagus untuk bisa kuliah di perguruan tinggi yang mereka cita-citakan begitu gitu ya Monica kalau misalnya tadi juga tanya kalau misalnya masih belum jelas atau kira-kira jawabannya belum menjawab pertanyaannya Monica Monica bisa kontak kami lagi bisa DM kalau misalnya tidak ke kampus bisa DM lewat IG-nya UKDW Yogyakarta atau bisa email ke Biro 3 bisa ke Humas bisa nanti Humas yang menyampaikan ke Biro 3 gitu kita lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ini udah lumayan banyak nih saya bacain ada dari Lende Lende bertanya nih dari sebentar dari tanggal berapa untuk pembayaran registrasi ini saya agak bingung ini pertanyaannya apa dari tanggal berapa untuk pembayaran registrasi oke kalau sebentar sudah itu bisa dicek di website-nya UKDW sudah ada kalender akademik di sana tapi seingat saya kalau nanti salah tolong dikoreksi pembayaran registrasi itu dimulai tanggal 15 sampai 19 Februari 2021 itu untuk yang registrasi semester genap 2020-2021 jadi silahkan dicek sekali lagi di website UKDW semua sudah ada keterangannya di sana untuk di bagian kalender akademik untuk kegiatan-kegiatan apa saja termasuk hari ini 1 Februari adalah awal kegiatan semester genap 2020-2021 dimulai sudah mulai kuliah WDAPN ya hari pertama iya betul walaupun masih dilakukan secara online tapi secara resmi awal semester genap 2020-2021 sudah dibuka dan dimulai hari ini 1 Februari 2021 terjawab ya Lendi kalau mau diulang bisa langsung cek di website semua mahasiswa UKDW wajib update lewat website ataupun website UKDW biar gak ketinggalan berita nanti takutnya mau registrasi ternyata udah tutup itu yang mau report nanti kalian terus ada pertanyaan lagi oh dari arsitektur UKDW itu minta untuk live nya bisa di share di IGTV agar dapat dilihat pembarisnya Pak Bu akan disimpan oleh Mas Endri terus ada lagi ini ada beberapa lagi saya tanya saya bacakan langsung Valentina Jackson bertanya untuk biar siswa dan pinjaman registrasi sudah dibuka sejak Desember itu sudah kami publish sebetulnya dan nanti akan ditutup tanggal 5 Februari hari Jumat besok jadi buruan ya ini hari-hari terakhir Anda bisa mengajukan biar siswa kebutuhan biar siswa prestasi akademik pinjaman registrasi biar siswa prestasi umum bedanya prestasi umum dan prestasi akademik itu apa kalau tadi prestasi akademik itu lebih kepada IPK nya nanti kami lihat IPK tertinggi dalam satu prodi kita akan ambil tiga orang dengan mereka yang meraih IPK tertinggi kalau biar siswa prestasi umum ini lebih kepada prestasi yang seni atau olahraga jadi misal Anda menang lomba nulis isi tingkat nasional juara 1 atau juara 2 kirimkan berkas-berkasnya atau kalau Anda belum jelas bisa hubungi kami di email birotiga atstaff.ukdwajid atau di nomor WA 081 2276 8393 silahkan Anda yang masih atau belum jelas tentang tata cara pengajuan biasiswa maupun pinjaman registrasi ini itu sebenarnya sudah kami cantumkan atau kami publis juga di facebooknya atau medsosnya UKDW lalu di websitenya UKDW juga sudah ada informasi itu Anda bisa cek di sana sudah ada poster informasi dan linknya dan khusus memang selama periode atau masa pandemi ini kami tidak melayani pendaftaran secara on-site atau fisik Anda tidak perlu datang ke kampus Anda tidak perlu mengampirkan berkas bertumpuk-tumpuk berlembar-lembar semua sudah kami buatkan link pendaftaran secara online jadi silahkan Anda cek di website UKDW atau di medsosnya UKDW semua informasi tentang biasiswa dan pinjaman registrasi sudah kami publish di sana begitu terjawab ya Valentino jadi sebenarnya di masa pandemi ini semuanya juga sudah dibuat jadi lebih mudah ya Pak ya untuk membantu teman-teman mahasiswa dan jadi takutnya mungkin wah pandemi ini ntar harus datang untuk daftar-daftar ntar aku jadi prosesnya jadi lebih rumit atau takut seperti itu untuk kirim berkas ke Biro 3 tenang aja teman-teman semuanya sudah dibikin mudah seperti yang Pak Witt sampaikan semuanya sudah serba online jadi sebenarnya yang dibutuhkan kalian ini sih selalu update aja di medsos di website UKDW semua pasti akan disampaikan di situ prosesnya juga mudah semua sudah dengan link bitly-bitly google form yang harus diisi juga ya Pak ya untuk upload juga langsung di situ apa saja dokumen pendukungnya untuk pengajuan beasiswa dan informasi detail soal setiap beasiswa kan tadi juga udah banyak banget beasiswa mungkin kalau baru denger sekarang agak bingung juga merangkumnya teman-teman mungkin ya Pak beasiswa kebutuhan khusus syaratnya apa terus ditutupnya kapan aku dapat apa kayak gitu terus beasiswa prestasi aku harus kirim apa aku dapat berapa ditutup kapan gitu kalian baca aja semuanya di website sama medsos itu pasti kami sampaikan ke teman-teman semua gitu jadi stay update ya di medsos website dan semuanya kalau misalkan emang juga ternyata kesulitan cari info itu bisa kontak ke email banyak cara ke whatsappnya Biro3 juga tadi saya sebutkan Pak Uwit saya ulangi takut kalau salah dibenerin ya Pak 0812 2768 393 itu whatsapp Biro3 jadi kalian kalau mau tanya apapun terkait kemahasiswa ini pengembangan karir beasiswa dan sebagian yang tadi Pak Uwit sudah ceritakan bisa langsung whatsapp ke situ oke terus lanjut lagi nih pertanyaannya banyak Pak Uwit terima kasih teman-teman ini luar biasa pertanyaannya ini kita ada antusiastif berasoknya luar biasa biasa besok besok masih dilanjutin oke terus ini ada ini gimana bacanya ya teman namanya disingkat RM RMHND understore K gak tau ini bacanya gimana agak susah anak-anak sekarang tanpa nulis ya Pak ya izin bertanya untuk pemilihan penerima beasiswa prestasi akademik apakah perprodi perangkatan diambil 3 atau perprodi diambil 3 Pak lalu apakah perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu ya baik jadi memang untuk prestasi akademik itu yang pertama Anda memang harus mendaftarkan dulu lewat link linknya juga nanti cek-cek di website atau di metros OKDW sudah ada semua disana lalu yang kedua seleksinya kami tentukan perprodi tidak melihat angkatan dikatakanlah dalam prodi manajemen itu ada 20 yang mengajukan untuk kategori prestasi akademik beasiswa prestasi akademik nah ternyata yang meraih IPK tertinggi itu beragam angkatan ya sudah kita tentukan 3 orang ini perprodi berdasarkan IPK-nya IPK-nya yang paling tinggi bukan angkatannya dia ya bukan angkatan IPK yang paling tinggi begitu diambil 3 perprodi diambil 3 perprodi dengan IPK tertinggi terjawab ya RMM RMH DN dan sebagainya jadi tidak perangkatan yang dicatat perprodi diambil 3 dengan IPK terbaik dan harus mendaftar semua beasiswa harus melalui proses pendaftaran pendaftaran pengumpulan berkas seleksi seperti itu nanti kalau kalian tidak daftar kita tidak tahu data informasi tentang kalian juga bagaimana seleksinya gitu ya Pak ya terus kita lanjut lagi ada dari Kasia Liauri 7 halo Kak kemarin saya sudah mendaftar di Google form untuk beasiswa tapi ternyata ada dokumen saya yang salah apakah boleh saya daftar ulang lagi mungkin nge-uploadnya salah itu bagaimana ini Pak teknisnya mereka dia harus gimana ya jadi silahkan Anda upload ulang Anda daftar ulang lagi aja awal seperti dari awal mengulang lagi tidak masalah nanti kami akan pilah-pilah jadi pastikan dokumen yang di-upload adalah dokumen yang misalnya untuk invoice registrasi harus yang sudah apa namanya fix artinya begini kalau memang kemarin atau di semester ini kan ada kebijakan untuk insentif apa namanya kuota itu ya Pak ya registrasi itu 450 kalau gak salah itu di invoice memang belum muncul ya gak masalah tapi Anda bisa beri catatan di mana di dalam invoice itu ada potongan insentif registrasi untuk semester gendap ini sebesar 450 jadi misalnya invoice Anda tagihannya 5 juta kurangkan 450 ya Anda tulis aja pakai tangan nanti kami akan update data itu begitu jadi silahkan upload ulang saja jadi case ya upload ulang dengan dokumen yang benar ya jadi cek dulu dokumennya jadiin kalau saya nih kalau mau upload misalkan kamu mau ngajuin beasiswa apa jadiin satu folder dulu pastikan file-file nya itu benar baru di upload satu-satu biasa ya kan suka ada yang file A di folder mana file B di folder mana itu kalian bisa salah upload tapi mending dijadiin satu dulu kemudian di upload pelan-pelan satu-satu jadi tidak mengulang lagi harus mengulang dua atau tiga kali oke case ya terus ada dari Ermina Tagur bagaimana ya pak yang tidak memiliki sebentar hilang tulisannya Ermina Tagur bagaimana yang tidak memilih kartu bantuan dari pemerintah pak maksudnya maksudnya mungkin gini pak kalau ada mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa tapi dia secara finansial tidak tergolong pada keluarga tidak memiliki ini bagi calon mahasiswa ya ini calon mahasiswa kalau bisa dijawab dua-duanya malu ya pak ya iya kalau kategori yang bantuan pemerintah tadi adalah mereka yang statusnya masih calon mahasiswa jadi kami memang terikat dengan ketentuan dari pemerintah dimana ketentuan itu mensyaratkan khusus bagi mereka yang mengajukan skema beasiswa KIP kuliah itu adalah mereka yang layak atau kredibel secara status sosial ekonominya buktinya apa ya mereka harus punya namanya kartu KIP sekolah atau orang tuanya memiliki kartu program keluarga harapan PKH atau kartu keluarga menuju sahtera KMS atau orang tuanya atau NIK nomor induk kepegawaian dari orang tua dan dia itu terdata sebagai penerima bansos di Departemen Sosial kemudian apa namanya yang jelas mereka ini memang harus berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi nah buktinya apa ya tadi dokumen-dokumen tadi yang mensyaratkan atau membuktikan bahwa Anda dia memang layak penerima mengejutkan beasiswa itu karena berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mampu secara finansial atau ekonomi begitu dia tambahin ternyata iya calon mahasiswa jadi calon mahasiswa ingin mendapatkan beasiswa tapi dia tidak punya kartu bantuan dari pemerintah baik nah kalau yang seperti itu UKDW masih punya jaring pengaman untuk beasiswa yang lain selain dari pemerintah atau yang namanya KIP kuliah tadi kami ada namanya beasiswa talenta ditawacana nah ini kami agak longgar disitu memang tetap harus dari mereka yang tidak mampu secara ekonomi ya tetapi dokumen-dokumennya tidak seketat yang dari pemerintah tadi ya mungkin Anda tidak punya kartu KIP sekolah kartu PKH kartu KMS maupun dana itu tadi ya Anda bisa atau masih kami toleransi kalau Anda punya surat keterangan dari pemerintah setempat ya kelurahan atau kecamatan kalau dulu namanya surat keterangan tidak mampu atau SKTM nah kalau dari kelurahan kecamatan bisa mengeluarkan surat itu yang membuktikan bahwa Anda terdata di satu wilayah tersebut dan diakui oleh pemerintah setempat sebagai keluarga tidak mampu dokumen itu bisa dilampirkan sebagai pengganti apa namanya dokumen-dokumen yang disarankan pemerintah itu hanya untuk biasiswa talenta duta wacana kalau untuk KIP kuliah tidak bisa wajib harus ada kalau KIP kuliah wajib ada kartu PKH KMS KIP sekolah atau NIK Anda terdata di DTKS-nya Kementerian Sosial begitu Ermina terjawab ya jadi kalau misalkan kartu bantuan dari pemerintah memang itu salah satu syarat yang harus disediakan untuk program biasiswa yang KIP kuliah tapi kalau misalkan memang tidak punya kartu-kartu itu yang tadi disebut bisa cari opsi biasiswa yang lain tidak terbatas pada yang disebutkan Pak Wibit talenta ya bisa cari-cari sendiri juga juga bisa tapi memang untuk saat ini yang ditawarkan UKDW itu ada yang kita sebut biasiswa talenta UKDW yang syaratnya juga sudah sebutkan tadi gitu ya Ermina semoga terjawab kemudian Valentino Jackson melanjutkan yang tadi cara daftarnya gimana Pak dilihat dimana infonya katanya tadi itu dia biasiswa-biasiswa oh iya nah anda masuk website-nya UKDW www.ukdw.ac.id nah itu nanti disitu semua sudah ada di bagian pengumuman sudah ada keterangannya poster-poster secara rinci detailnya termasuk link pendaftaran dan kapan mulai dibuka pendaftaran tersebut sampai tanggal penutupannya ingat ya penutupan pengajuan biasiswa maupun pinjabat registrasi dilakukan hari Jumat hari Jumat 5 Februari jadi segeralah anda mendaftarkan diri melampirkan semua berkas-berkas persyaratan dengan lengkap dan valid supaya bisa segera kami proses pengumumannya akan dilakukan sebelum masa pembayarannya sekitar tanggal 11 Februari 11 Februari itu akan kita umumkan untuk siapa-siapa yang berhak mendapatkan atau menerima biasiswa maupun pinjaman registrasinya disetujui oleh universitas begitu oke ini ermina tagus terima kasih pak udah terjawab sama-sama oh valentino lagi untuk pinjaman registrasi gimana pak cara daftaran dia bertanya infonya ini juga ada dimana oh iya infonya tetap ada di website ya jadi kalau anda sudah masuk ke website UKDB semuanya ada di situ ada tinggal apa namanya klik-klik aja lah gampangnya gitu termasuk kalau linknya tadi ada tinggal ketik aja di browser sudah ada link masuk kemudian anda inputkan data-data dan berkas-berkasnya di upload selesai sudah itu jadi silahkan anda cek dulu di website UKDB penjelasan penjelasan lengkapnya juga ada di sana teknis atau cara pendaftar juga sudah tercantum di situ jadi valentino setelah ini langsung masuk ke website UKDB coba dilihat satu-satu ya pak emang harus pelan-pelan disitu informasinya syaratnya kemudian nanti kalau sudah dapat infonya dapat syaratnya terus mau setelah baca itu aku harus ngapain nih untuk daftar harus dokumen apa aja yang di upload dimana gitu semuanya ada di situ jadi segera klik website-nya UKDW oke kemudian ini dari Johan Rasil dia bertanya nilai rata-rata 79,2 bisa enggak ya Kak untuk untuk ini masih SMA kali ya mungkin Juhan Rasil mungkin SMA rata-rata rapot ya pak saya enggak update soal penilaian di SMA sekarang sih pak mungkin rapotnya rata-rata 79,2 terus dia bertanya kalau saya rata-rata 9,2 bisa enggak ya pak ngajukan di SMA-SMA yang tadi gitu pak jadi kalau anda statusnya masih SMA saat ini ya atau masih kelas 12 SMA anda bisa mendaftar ke UKDW lewat yang namanya jalur prestasi dimana jalur prestasi ini menggunakan rapot kelas 10 dan kelas 11 dengan nilai rata-rata minimal 75 tuh berarti bisa ya pak kalau nilai rata-rata anda 79 anda bisa masuk jalur seleksi atau jalur prestasi untuk seleksi PMB ini untuk info lengkapnya silahkan anda cek di website-nya PMB saja ya pmb.ukdw.ac.id nah disana juga sudah ada info lengkap jalur seleksinya apa saja kapan tanggal-tanggal seleksinya prosedur pendaftarannya seperti apa biaya kuliahnya berapa itu semua sudah ada disitu jadi silahkan cek ke website-nya PMB di pmb.ukdw.ac.id ya makasih pak jalan hasil terjawab ya nilai rata 79,2 bisa adilin biasanya bisa oke kemudian ada lagi oke Valentino makasih pak pak terima kasih banyak jelaskan ya sama-sama terima kasih juga udah ini ya nonton edisi perdana kita oke kemudian ini dari Betari Aprilian 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 pak kalau biasiswa kebutuhan apakah boleh digabung dengan biasiswa filia oke kalau di dasarnya biasiswa sebenarnya tidak boleh gabung-gabungan ya ya jadi begini ketentuan di UKDW setiap mahasiswa boleh mengajukan lebih dari satu biasiswa termasuk ditambah dengan pinjaman registrasi tetapi keputusan universitas hanya akan memberikan satu jenis biasiswa saja dan kalau ada pinjaman registrasi jadi ada misalnya semester ini mengajukan biasiswa kebutuhan dan pinjaman registrasi itu diperbolehkan ya nanti Anda dapat dua-duanya juga boleh satu biasiswa kebutuhan satunya pinjaman registrasi tetapi kalau Anda mengajukan biasiswa filia dan biasiswa kebutuhan Anda nanti hanya boleh mendapatkan satu saja misalnya hanya dapat biasiswa filia saja nah itu yang biasiswa kebutuhan berarti otomatis Anda kami coret supaya adil karena peminat banyak tetapi kuota terbatas nah ini kami harus betul-betul selektif dalam hal ini untuk memilah milih siapa-siapa saja yang mendapatkan dan harus merata supaya tidak hanya satu orang apa namanya dapat dua nah tetap ada berkecualian misalnya Anda mengajukan biasiswa kebutuhan dan biasiswa prestasi akademik nah Anda boleh dapat dua-duanya ini kenapa? karena prestasi akademik kan sebuahnya kompetisi dengan catatan Anda termasuk dari tiga orang di tiap prodi yang IPK-nya tertinggi IPK-nya tertinggi kalau Anda masuk kategori ini Anda boleh mendapatkan biasiswa prestasi akademik dan kalau Anda mengajukan biasiswa kebutuhan juga boleh mendapatkan itu karena kalau biasiswa prestasi akademik dan biasiswa kebutuhan itu dasar pertimbangan seleksinya beda ya beda sangat mungkin kalian bisa dapat biasiswa prestasi akademik dan prestasi kebutuhan tapi kalau di beberapa biasiswa yang termasuk dalam kategori biasiswa kebutuhan itu hanya satu kalau dapat tidak bisa mendapatkan dua biasiswa dalam satu kategori biasiswa kebutuhan itu terus kita lanjut Betari oke Valentino oke pertanyaannya belum ada yang baru lagi teman-teman kalau ada yang mau ngajuin pertanyaan masih bisa tambahin aja di kolom komentar nanti kita langsung jawab oke terus ini saya ada saya juga mau tanya silahkan oke silahkan mungkin ini aja pakai sedikit kerangkuman gitu kadang teman-teman mungkin merasa kesulitan kalau misalkan dan ada pertanyaan biasiswa yang ada itu yang banyak macam itu sebenarnya untuk siapa aja sih gitu apakah harus biasiswa mana yang bisa dicoba oke dicoba mengajukan oleh mahasiswa yang benar-benar baru ya Pak jadi baru terima baru serta satu gitu yang mana aja kemudian yang tadi kita sebutkan mahasiswa ongoing istilahnya yang sedang yang sudah kuliah itu biasiswa yang mana aja terus ada biasiswa khusus juga kayak filia gitu juga hanya untuk mereka yang sedang TA ya ya jadi prinsipnya biasiswa yang kami kelola di Biro 3 itu terbuka bagi semua mahasiswa yang kuliah di BKDW baik pada jenjang S1 S2 maupun S3 bisa dihasiswa dan pinjaman registrasi itu terbuka untuk semua jenjang S1 S2 S3 dan semua prodi juga contoh misalnya Anda kuliah di kedokteran lalu Anda mengajukan apa namanya dihasiswa prestasi akademik boleh nanti kita akan lihat dari prodi yang mengajukan tadi atau dari kedokteran tadi berapa orang yang mengajukan lalu distribusi IPK nya bagaimana nah kita cari nih IPK tertingginya berapa begitu kan 3 orang IPK tertinggi kita berikan biasiswa prestasi akademik atau mungkin Anda juga apa namanya masih di kedokteran nih lalu Anda ikut kemarin lomba apa ya istilahnya lomba apa ya kalau kedokteran itu ya lomba isi aja deh lomba isi menulis isi tingkat nasional nah Anda juara nih disitu Anda tinggal lampirkan aja bukti prestasi atau sertifikat prestasi Anda dengan beberapa berkas lainnya Anda juga akan kami berikan biasiswa prestasi umum jadi itu terbuka untuk semua prodi yang ada di UKDW begitu itu untuk semester mereka bisa mulai mengajukan semester 3 kebutuhan semester 3 kalau apa namanya di kebijakan tahun ini untuk biasiswa kebutuhan kami buka bagi mereka yang masuk semester 2 itu boleh kalau sekarang kan berarti sudah selesai semester 1 akan masuk semester genap atau semester 2 bahkan untuk yang periode semester genap ini selain biasiswa kebutuhan bagi angkatan mereka mahasiswa S1 yang angkatan 2020 boleh mengajukan biasiswa dari UB United Board tapi mohon maaf biasiswa ini tidak berlaku untuk mereka yang dari kedokteran jadi biasiswa UB ini boleh untuk angkatan 20 tetapi tidak bisa bagi mereka yang berasal dari fakultas kedokteran begitu jadi kalau ada teman-teman mahasiswa baru juga yang melihat podcastnya kita hari ini mungkin bertanya aku baru semester 2 ini masuk semester 2 sudah bisa belum ya ngajuin itu sudah bisa angkatan berapapun angkatan berapapun paling mudi kalian 2020 sudah bisa mengajukan biasiswa-biasiswa yang tawarkan untuk syaratnya detailnya bisa dilihat di website pokoknya cek informasinya ada di website maupun medsos ada semua soalnya memang terkadang kan ada biasiswa-biasiswa yang sudah rutin diberikan ya Pak kayak biasiswa kebutuhan resursi akademik umum itu sudah rutin jadi infonya mungkin mungkin dari beberapa kalian tanpa melihat website sudah tahu tuh ada biasiswa ini ini tapi kalian juga tetap harus update karena ada beberapa biasiswa yang tidak selalu ada kayak yang United Board ini itu baru ditawarkan tahu kemarin prosesnya karena memang biasiswa ini diberikan dalam konteks membantu teman-teman mahasiswa yang apa ya Pak jadi memiliki pesulitan terdampak COVID gitu biasiswa-biasiswa macam ini dari bantuan-bantuan dari mitra sejenis seperti ini akan apa ya Pak namanya ya tiba-tiba aja terus langsung kita pabrik temporer insidential jadi kalian memang harus update di website akan ada akan ada kemungkinan biasiswa-biasiswa bantuan dari mitra lain yang tidak setiap tahun diberikan tapi pas kalian lihat kebetulan ada oh boleh ini dicoba jadi siapapun boleh coba boleh ngajuin ya Pak ya boleh ngajuin lebih dari satu juga tapi ya jangan semuanya juga ya Pak tapi ya satu nama ngajuin 10 jadi 10 biasiswa terus nanti tergantung seleksinya tetap nah ketika di seleksi itu kalau misalkan kalian ngajuinnya misalkan dua biasiswa kebutuhan ya pasti akan hanya mendapatkan satu biasiswa kebutuhan kalau kalian mengajuin biasiswa kebutuhan dan biasiswa prestasi kalian bisa dapat dua-duanya karena beda kategori kemudian ada dari Tiffany Tiffany SRGH isin bertanya Pak untuk biasiswa skrenten sudah di update belum ya oke biasiswa skrenten ini memang cukup unik ya jadi pertama penerimanya harus cewek ya harus perempuan lalu yang kedua apa namanya jangka waktu yang di cover atau yang ditanggung oleh skema biasiswa ini selama satu tahun atau dua semester ya nah untuk yang semester ini ini sudah berjalan nantinya yang periode seleksi di tahun 2020 kemarin ya sedangkan untuk informasi seleksi untuk periode 2021 belum ada sampai hari ini nah sekali lagi sering-seringlah cek di website UKDW itu pasti akan di update disana informasi tentang entah itu biasiswa entah itu hal-hal yang lain terkait apa namanya serba-serbi yang ada kegiatan yang ada di UKDW ada di website semua jadi memang kami mendorong teman-teman mahasiswa untuk rajin-rajin ya ngecek di website UKDW jangan cuman rajin update status IG pasang instastory dan sebagainya ya itu bagus tapi ada yang jauh lebih penting terutama ini kaitannya untuk mendukung keberlangsungan studi Anda di UKDW semua informasi sudah ada di website maupun medsos UKDW sering-seringlah cek disana ini juga kalau untuk Scranton mungkin spesialnya karena dia bantuan yang diberikan oleh mitra luar negerinya UKDW ya Pak jadi memang Biro 3 akan bekerjasama dengan Biro 4 untuk informasi terkait Scranton ini karena korespondensi memang dilakukan oleh Biro 4 yang memaintain kerjasama di dalam negeri ataupun luar negeri tapi nanti kalau teknisnya terus kemudian prosedur yang terkait beasiswa kembali ke Biro 3 nah untuk saat ini memang seperti yang tadi Pak Wigit sampaikan biasanya setiap tahun itu pengumuman untuk Scranton di bulan informasi dari Mbak Anti jadi nanti kalau teman-teman mau bertanya detail soal Scranton mungkin bisa kontak Mbak Anti di Biro 4 info dari Mbak Anti biasanya itu setiap tahun di bulan ini si Pak Januari Februari gini mereka akan kirim announcement soal pembukaan untuk biar itu tahun ajaran berarti kalau Januari Februari ini untuk 2021 2022 seperti itu tapi memang update-nya sampai hari ini ini tanggal berapa 1 Februari 1 Februari belum ada announcement dari Scranton jadi ditunggu aja biasanya Januari Februari kemudian kalau udah ada announcement proses pengumpulan berkas kemudian nanti juga ada seleksi dari pihak UKDW juga kayak gitu akan ada di bulan-bulan berikutnya nah biasanya pengumuman penerima itu di bulan Juni atau Juli kayak gitu sebelum kita buka untuk registrasi dan sebagainya untuk mahasiswa baru itu ya Pak jadi jadi stay tune di tetap website sama medsos pasti nanti kalau ada announcement dari Scranton juga tertulis di medsos gitu ya Tiffany ya semoga terjawab kemudian ada lagi Grace Makatita Kak apakah ada biasiswa full bagi calon mahasiswa baru ini hampir sama dengan tadi ya Pak ya jadi Grace kalau udah apa mungkin dia baru lihat ya apakah ada biasiswa full bagi calon mahasiswa ada itu tadi yang udah Pak Wiwit sampaikan ada dua kalau untuk calon mahasiswa bener ya Pak ya OSG itu yang kerjasama kita dengan Medcom dengan yang KIP kuliah itu bantuan dari pemerintah ada dua itu untuk detailnya bisa lihat di website ya Pak ya website PMB kalau untuk calon mahasiswa baru atau yang Anda masih kelas 12 silahkan cek di website PMB PMB .ukdw.ac.id Pak ya nanti di sana Anda bisa lihat informasi semua terkait biasiswa itu ya itu ya Grace ya kemudian kita masih ada waktu berapa menit lagi ya Mas Endri 10 menit lagi nanti buat teman-teman Bapak Ibu dosen juga mungkin yang juga menyaksikan kalau misalnya ketinggalan banyak di depan-depan tadi belum join ini nanti akan di upload lagi ya Mas ya di IG juga ada nanti di YouTube juga akan di upload jadi jangan takut ke hilangan info kemudian oke ini sudah terjawab beta repri terima kasih Pak informasinya sudah terjawab Pak masih ada lagi teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya silahkan tulis di komen ada 10 menit tersisa nanti bisa kita jawab kalau misalkan nanti setelah habis teman-teman masih ada yang mau bertanya juga itu dia bisa disampaikan DMIG bisa banyak cara sekarang ya DMIG bisa WhatsApp bisa email bisa jangan takut hubungi kami lewat manapun ya Pak ya nanti bisa kami jawab sebisanya seperti ini kemudian apa lagi Pak oke mungkin saya menambahkan saja ya walaupun ini secara khusus sebenarnya tidak secara langsung dikelola oleh Biro 3 tapi ada kerjasama kami dengan fakultas ada beberapa biasiswa yang diberikan oleh perusahaan Mitra UKDW untuk teman-teman mahasiswa yang skemanya sedikit unik ya kenapa unik karena diberikan dalam bentuk kesempatan untuk magang magang di perusahaan itu kemudian nanti sudah mendapat semacam honor juga bahkan sampai apa namanya penulisan tugas akhir atau skripsinya juga dilakukan di perusahaan itu bahkan ada beberapa perusahaan juga yang benefitnya tidak hanya sampai di sana tapi juga ketika Anda sudah selesai studi di sini sudah sudah begitu katakanlah Anda juga bisa direkrut masuk ke perusahaan itu sudah tanpa proses seleksi seperti layaknya calon pelamar job seeker itu tadi ya Anda karena sudah tahu track recordnya sejak Anda magang kemudian menulis tugas akhir lalu berlanjut direkrut masuk ke perusahaan itu nah ini juga satu kesempatan untuk teman-teman mahasiswa khususnya yang ada di UKDW tidak banyak hal-hal semacam ini di kampus-kampus lain nah manfaatkanlah kesempatan ini untuk Anda bisa mendapatkan benefit setidaknya Anda tahu bahwa oh saya punya passion nih masuk ke perusahaan X misalnya nah disana ada kesempatan atau jalur seleksi untuk direkrut di perusahaan itu lewat tadi ada namanya beasiswa atau skema magang tadi nah ini juga cukup banyak alumni kami yang terserat di dunia industri lewat skema magang tadi dan benefitnya juga luar biasa buat mereka apalagi di tengah situasi yang seperti ini orang susah cari pekerjaan perusahaan-perusahaan juga cukup terganggu apa namanya apa namanya apa itu usahanya bisnisnya dan sebagainya itu jadi ketika Anda dapat kesempatan ada satu perusahaan yang langsung merekrut Anda dengan apa namanya kualifikasi-kualifikasi tertentu yang Anda cocok masuk di situ ini kesempatan yang jangan sampai Anda lewatkan kenapa cari kerja sekarang susah bro banyak yang kehilangan percayaan kehilangan pekerjaan kehilangan pekerjaan jadi bro dan sis Anda harus apa namanya aktif di sini salah satu kunci pemenang atau tipikal atau karakter pemenang adalah dia punya sifat proaktif dia kalau tidak tahu cari tahu kalau sampai tidak tahu ya nanya intinya bagaimana dia bisa tahu dengan betul dengan tuntas dan jelas baru dia akan melakukan atau melanjutkan proses ke tahap selanjutnya makanya itu teman-teman mahasiswa sekali lagi sering-seringlah cek medsos maupun websitenya UKDW semua informasi sudah ada di sana jadi apalagi di kesempatan masa pandemi seperti sekarang ini dimana hampir sebagian besar atau malah sebagian besar mahasiswa kami berada di daerah atau apa namanya kota masing-masing kota asal masing-masing yang ada di luar kota Jogja bahkan sampai luar Jawa begitu sepanjang masih terkoneksi dengan internet informasi dengan UKDW masih bisa diupdate lewat mana medsos ataupun websitenya UKDW begitu ya oh Tiffany tambah lagi kira-kira masih boleh yang Scranton ini tadi ya tapi kira-kira masih boleh apply enggak ya Pak soalnya pembayaran uang kuliah akan dilakukan tanggal 15 bulan ini hi Tiffany tadi Pak Wibit sudah sebutin nih untuk Scranton itu memang dia bukaannya kan di itu tadi aku bilang ya jadi jadwalnya kalau dari Scranton itu Januari-Februari dia akan announcement untuk pengajuan tahun ajaran berikut ya Pak ya 2021-2022 jadi kalau misalkan yang kalau yang dimaksud Tiffany Biasiswa Scranton untuk semester ini semester genap 2020-2021 tidak ada udah enggak ada enggak apply jadi model kan dia setahunan nih jadi kemarin Januari-Februari 2020 kan ada pengumuman dari Scranton ini ya Biasiswa Scranton untuk tahun ajaran 2020-2021 nah bulan Maret sampai Mei mungkin ya itu yang proses seleksi kemudian di Juli 2020 ada pengumuman penerimanya kalau Scranton yang kemarin itu ada 10 orang S1 1 orang S2 nah 11 orang ini akan mendapatkan Biasiswa Scranton untuk tahun ajaran 2020-2021 jadi yaudah jadi mereka modelnya buka untuk bantuan 1 tahun enggak bisa kita ngajuin di tengah ngajuin di tengah untuk 100 meter saja enggak bisa jadi kalau Tiffany mau coba itu bisa tunggu infonya semoga bulan-bulan ini minggu-minggu ini sudah ada info dari Scranton nanti kamu ngajuin untuk tahun ajaran 2021-2022 jadi biayamu kuliah akan tercover semester gasal dan semester genap yang dimulai berarti bulan sekitar Agustus mungkin ya Pak Agustus 2021 sampai bulan Juli 2022 jadi kalau ngajuin di tengah ini enggak bisa semoga terjawab ya Tiffany ya terus dari Arsitektur Uga Dewi terima kasih Mbak dan Pak Iwit saya Mbak Iit Pak saya anak baru oke teman-teman mungkin nanti kalau ada oh Tiffany baik Pak terima kasih invalunya jadi kalau mau ngajuin Scranton ajuin untuk tahun ini ya nanti sampai tahun depan kamu tercover nanti mungkin pertanyaannya cukup ya Pak ini juga berhenti sih kalau ada pertanyaan teman-teman balik lagi ya kalau masih ada pertanyaan yang belum disampaikan atau setelah ini baru setelah ini kita selesai terus baru kepikir oh aku tadi mau tanya ini kalau nggak tanya kayak gitu tetap bisa disampaikan ya lewat DM Instagram juga bisa terus nomor yang tadi saya sampaikan juga bisa terus ke email humas atau email Biro3 atau kalau misalkan ada biasiswa untuk mahasiswa baru yang mau ditanyakan bisa ke PMB jadi semua jalan bisa dilakukan saya rangkum info dan informasinya sudah disampaikan Pak Dwi tadi jadi kalau kita bicara soal biasiswa apa aja sih yang ada di UKDW untuk saat ini bisa saya ringkas ya Pak semoga benar ringkasan ya ada biasiswa untuk kebutuhan ini yang bisa mengajukan adalah kalian mahasiswa yang sudah kuliah jadi mulai semester 3 ya Pak ya mulai semester 3 ke atas ada apa saja biasiswa kebutuhan itu ada banyak ada seperti talenta ini contohnya aja ada talenta KIP kemudian OSC juga ada yang lainnya persyaratan untuk setiap biasiswa harus kalian lihat di website ataupun di medsos karena mungkin persyaratannya setiap biasiswa akan berbeda kemudian yang kedua ada biasiswa prestasi biasiswa prestasi ini ada prestasi akademik itu yang berdasarkan IPK kemudian ada biaya eh biaya maaf biasiswa prestasi umum itu yang berdasarkan prestasi kalian di bidang seni budaya atau olahraga gitu ya Pak ya kemudian yang ketiga ada biasiswa khusus ini bagi anak karyawan UKDW jadi putra-putri bapak ibu dosen bapak ibu karyawan ini juga bisa coba biasiswa yang ini biasiswa khusus anak karyawan UKDW kemudian ada juga biasiswa bantuan UBI untuk saat ini tapi memang kalau yang yang bantuan UBI ini tidak janji di tahun tidak selalu ada ya tidak selalu ada jadi untuk yang 2002 ini berarti masuknya atau genap ya Pak ya ini ada biasiswa yang ditawarkan oleh United Board bagi mereka mahasiswa yang terdampak pandemi itu kemudian ada lagi bantuan alumni bantuan alumni itu di kelola dan di apa namanya dinamakan jadi biasiswa biasiswa filia biasiswa filia ini untuk siapa kalian mahasiswa angkatan 2016-2017 yang sedang melakukan tugas akhir ya Pak ya yang sedang tugas akhir dan ada note di sini mohon maaf untuk teman-teman dari fakultas kedokteran tidak bisa mengajukan biasiswa filia ini jadi buat teman-teman yang ngajuin yang sedang TA kemudian ada kesulitan biaya bisa coba biasiswa filia ini nanti tetap melalui seleksi ya kemudian ada lagi biasiswa tadi ada tambahan dari Pak Witt yang skemanya beda lagi itu biasiswa kerjasama di fakultas dengan perusahaan-perusahaan tapi itu bentuknya sedikit berbeda bukan bentuk bantuan finansial untuk menyelesaikan kuliah gitu ya Pak ya tapi skemanya skema magang kemudian ada lagi tadi biasiswa-biasiswa ada hal lain yang juga dilakukan UKDW untuk membantu teman-teman mahasiswa menyelesaikan setujurnya itu pinjaman pinjaman ini juga bisa diajukan oleh siapapun untuk kalian yang penting statusnya mahasiswa UKDW ya Pak ya kemudian bisa dicicil atau langsung dibayar lunas dalam waktu 5 tahun 5 bulan eh 5 bulan dalam satu semester iya semester berjalan nah itu semester berjalan jadi ada biasiswa ada pinjaman nah harapannya sih ya Pak dengan banyaknya biasiswa ini juga ada pinjaman yang ditawarkan itu tidak apa ya menutup kesempatan teman-teman ya untuk tetap lanjut kuliah dan untuk tetap semangat kuliah walaupun di apalagi sekarang masa pandemi ya Pak ya betul bosan online tetap harus kuliah ya kemudian itu dari saya ada beberapa biasiswa kemudian kalau kembali lagi kalau kalian masih bingung gimana oh ada yang kelupakan ada yang skrenten itu ya juga perlu di update untuk teman-teman mahasiswa perempuan mahasiswi-mahasiswi setiap awal tahun harus update itu itu kalau bisa dapat skrenten soalnya banyak benefitnya juga kuliah 100% ditanggung kemudian mereka juga punya program kayak leadership gitu Pak jadi setiap tahunnya saya kurang tahu berapanya ya tapi penerima biasiswa skrenten itu punya kesempatan untuk mengikuti semacam apa ya leadership course atau pelatihan leadership kayak gitu di Korea jadi pantau terus buat mahasiswi-mahasiswi sepertinya itu aja kalau ini ada yang mau ditambahkan cukup sudah sangat lengkap jadi teman-teman yang belum sempat ikutan mungkin atau juga ketinggalan tadi di depan-depannya ngomongin apa sih kayak gitu bisa tetap lihat podcast kita hari ini nanti ada di IG sama akan di upload di Youtube di UKDW Yogyakarta juga kemudian yang mau tanya-tanya yang mau melanjutin pertanyaannya mau apalagi ya mau tanya informasi lebih detail soal beasiswa kembali lagi bisa email ke Biro 3 emailnya Biro 3 Biro 3 Biro 3 jadi kemudian bisa ke nomor whatsappnya Biro 3 tadi mana ya pak pakai ya 081 2276 8393 itu terus bisa apalagi DM Instagram Instagram UKDW Yogyakarta jadi banyak cara yang bisa kalian lakukan kemudian cukup disitu akhir kata terima kasih Pak Mewit sama-sama waktunya untuk gabung di podcastnya Biro 4 buat Bapak Ibu dosen yang menonton juga nantikan urutan ya Bapak Ibu untuk ditembak jadi narasumber di podcastnya Biro 4 terus terima kasih udah join teman-teman mahasiswa mungkin juga ada Bapak Ibu dosen Bapak Ibu karyawan semoga informasi yang kami bagikan bisa berguna buat semuanya bisa disebarluaskan juga biar nanti apa menerima manfaatnya semakin besar ya Pak ya semakin banyak untuk selanjutnya tunggu podcast kita berikutnya stay update di IG di FB juga masih ada di Medsos kita semuanya terus kita lagi pandemi jangan lupa protokol kesehatan teman-teman masih sering nongkrem jangan lupa masker jangan lupa cuci tangan juga jangan sering-sering berkelumun tingkatkan imun tingkatkan iman jadi stay safe stay healthy jangan lupa stay happy juga sampai jumpa di edisi podcast berikutnya sampai jumpa selamat menikmati 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 ini sudah 140an tadi ya baru kesini tadi